Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria Di Solmet 8, 9, 10 Kali ini saya akan membacakan Akhir cerita cinta Jodhia Cleo Oke, kemarin ada yang request ya Maaf ya Agak terlambat Ini tuh General reading ya Jadi Energi yang ketarik ini adalah Energi umum ya, bisa saja Vice versa ya Bisa saja resonate di kamu Atau resonatenya Sebagian aja dan sebagiannya lagi Resonate di Leo-Leo yang lain Jadi sesuaikan saja dengan Kondisi kalian atau Apa yang kalian alami ya Mungkin yang sudah lewat Atau sedang kalian jalani sekarang Atau yang akan datang Oke Kalau kalian ingin Resonatnya di kamu doang Kita bisa melakukan Personal reading atau private reading Melalui link yang tertera Di dalam kolom deskripsi saya Di bawah video ini Klik aja disitu Dan kalian akan terhubung dengan Ria Taro Trader Disana kita akan melakukan Private reading Ya, kalau kalian ingin Nomor WA Ya, juga bisa Nanti saya berikan disana ya Yang saya cantumkan di deskripsi Hanya Link Untuk Akun Facebook saya aja Oke Oke Kita masuk ke pembacaannya Yang kartu pertama disini Ada The Hermit Ya Seperti yang anda lihat sendiri kan Sepertinya Akhir cerita cinta ini Kalian sepertinya Sudah mulai Ragu ya Kalian sudah mulai Tidak yakin Ya Bahwa hubungan ini Masih bisa dilanjutkan Tetapi Karena ada Ace of Wands Ya Ini berarti Masih ada gitu Masih ada sedikit harapan Kalian Dan saya melihat Seseorang yang anda pikirkan Ini ya Atau yang anda Ya Sedang berdiling dengan anda ini Dia pun sudah menggenggam hati kalian Jadi Walaupun kamu tidak Kamu ragu Walaupun kamu sudah tidak yakin Tapi Ya pada kenyataan Memang dia Kalian sudah saling Bertemu gitu Mungkin kalian Berapa dari kalian LDR ya Atau Berjumpa ketika Kalian sedang Jalan-jalan kemana Kek Travelling Ya Awal pertemuan kalian gitu Atau Kalian pernah bertemu dimana Gitu Untuk Setelah Kalian Berkenal Terus kalian pernah Menjalani hubungan yang Di luar kota Gitu ya Pergi jalan-jalan kemana Bersama Pernah gitu Ya Atau ada rencana dia Kalau kalian berjauhan Mungkin Beldaeran mungkin ada Dia punya niat ya Untuk datang kepada kalian Untuk Rekonsiliasi Ya Ingin menjalin kembali Komunikasi Ya Mungkin Beberapa dari kalian akan Jika kalian Jika kalian saling Blokiran Saya mulai disini Pada akhirnya Dia akan Menyerah Ya Dia menyerah Dan dia Akhirnya Akan menghubungi Kalian lagi Untuk Rekonsiliasi Ya Untuk Menjalin komunikasi Atau Berkomunikasi Kembali Ya Di masa lalu Atau Masa sekarang Ya Atau mungkin Nanti Saya melihat disini Hubungan kalian ini Mungkin Ada beberapa yang Mengalami cinta buta Ya Atau merasa tertekan Oleh Omongan sekitar Atau Mungkin Pihak keluarga Ya Yang kurang Merestui Atau Kekhawatiran Kalian sendiri Aja Mengekang Kalian untuk Saling bertemu Gitu Akhirnya Itulah sebabnya Kenapa ada di hermit Tapi terbalik Katanya disini Itulah yang mungkin Menjadi penyebab Kalian itu Merasa ragu Dan tidak yakin Lagi kepada hubungan ini Walaupun kalian sudah Berkomitmen Ya Mungkin karena Ini menyangkut dengan Lingkungan sekitar Atau Lingkungan keluarga Gitu ya Lingkungan keluarga Yang Mungkin Ada yang Kalian khawatir Nanti ada yang mencibir Dan sebagainya Kemudian Just stick Namun semua itu Tidak akan terlalu Berarti Dalam hubungan kalian Karena ada justice disini Jadi ada Kesimbangan Atau Keadilan yang berkira Kepada kalian Jika Ada kerabuan Atau Awalnya Ada yang tidak Merestui Dan sebagainya Atau Kalian khawatir Dengan cibiran orang Ya Semua disini Jika Justice Kartu justice Berlaku kepada kalian Ini tentang Keadilan Kesetaraan Dan keseimbangan Maka Semua itu Hanya Bersifat sementara Aja Karena pada Akhirnya Kalian akan Direstui oleh Alam semesta Oke Jika alam semesta Sudah Merestui Itu Maka Ya Kita hanya Mahluk kecil Kita tidak Boleh menantang Kekuasaan Ilahi Yang menggerakkan Alam semesta Ya Yang telah Yang akhirnya Merestui Ya Kita Hanya umat Ya Hanya mahluk biasa Yang tidak bisa menolak Itu Dan mereka Yang Tidak merestui Pun akan Terluluhkan Karena Ya Mereka Pasti aja Karena Ya Memang inilah Yang sudah ditentukan Seperti itu Semoga saja Kita minta Anjan Kemudian Kita masuk Lagi Di Dehirupan Ya Ini jelas Sekali Bahwa Ada yang Ada Banyak Perbedaan Di sini Mengenai Agama Usia Perbedaan Prinsip Ya Perbedaan Pola Pikir Pandangan Dan Persepsi Dan Ya Mungkin Ini Yang Menjadi Biang Kerok Dalam Hubungan Kalian Ini Yang menjadi Pertentangan Penyebab Keraguan Kalian Ini Karena Mereka Melihat Terlalu Banyak Perbedaan Di Antara Kalian Atau Kalian Sendiri Yang Merasa Demikian Karena Terlalu Banyak Perbedaan Atau Ini Mengenai Jarak Juga Bisa LDR Mungkin Terlalu Jauh Jadi Kalian Sudah Nggak Yakin Lagi Kurang Kurang Yakin Kalau Ini Akan Hubungan Ini Akan Berlanjut Kemudian Di Six Six Of Cups Semua Disini Akan Ada Seperti Kalau Kalian Terpisah Oleh Jarak Atau Oleh Perbedaan Perbedaan Usia Karena Penyebab Penyebabnya Karena Perbedaan Usia Agama Ya Semua Disini Akan Ada Penyatuan Kembali Pemahaman Dan Penerimaan Disini Karena Ada Six Of Cups Seperti Itu Kalau Kalian Terpisah Karena Karena Penyebab Yang Tadi Yang Saya Bilang Terkait Dengan Lingkungan Sibiran Dan Lain Sebagainya Itu Ya Saya Merasa Disini Kalian Akan Kembali Bersatu Lagi Amin Kemudian Kita Masuk Di Desta Harapan Harapan Kalian Akan Direstui Oleh Alam Semesta Insya Allah Namun Ya Beberapa Dari Kalian Akan Bertemu Dengan Soulmate Kalian Soulmate Kalian Beberapa Dari Kalian Juga Akan Bertemu Dengan Twin Slam Kalian Ya Kalian Menggapai Apa Apa Yang Sudah Kalian Angan Angankan Ya Kalian Lihat Sendiri Ada The Star Disini Ya The Star Dan Ada Justice Disini Menguatkan Ya Kalian Untuk Bisa Mencapai Apa Yang Kalian Impikan Yang Tadinya Hanya Menjadi Angan Angan Doang Saya Rasa Disini Ada Kekuatan Cinta Dan Niat Ya Yang Membungkus Kalian Akhirnya Dipertemukan Kembali Menguatkan Niat Kalian Untuk Bisa Dipertemukan Kembali Ya Ya Namun Disini Saya Melihat Kalian Sedang Fokus Ya Beberapa Dari Kalian Mungkin Ada Yang Sedang Fokus Pada Karir Ya Jadi Beberapa Dari Kalian Jodiac Reo Sedang Stagnan Masih Memikirkan Kalian Sama-sama Sering Berpikir Bertanya-tanya Tentang Hubungan Kalian Dalam Keraguan Kalian Masih Ya Sering Bertanya Apakah Apa Yang Aku Harapkan Ini Akan Tercapai Sepertinya Hal Kamu Bertanya-tanya Dia pun Demikian Kemudian Kita Masuk Lagi Di Dead Kartu Dead Ini Adalah Simbol Kematian Namun Bukan Berarti Kematian Secara Fisik Tetapi Juga Bisa Transformasi Jadi Ini Tentang Dia Mendorong Anda Untuk Melakukan Transformasi Perubahan Besar Apapun Menjadi Kendala Kalian Di Masa Lalu Atau Yang Sekarang Kalian Hadapi Cobalah Merubah Pola Pikir Kalian Cara Pandang Kalian Cobalah Merubah Sikap Ya Jika Kemarin Kalian Berada Dalam Kerabuan Ya Kalian Karena Ini Ada Yang Tidak Terbuka Disini Ya Karena Mungkin Kerabuan Yang Terlalu Besar Kalian Mengerasa Ini Tidak Mungkin Coba Lah Merubah Cara Pada Cara Pikir Kalian Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Apa Apa Yang Tidak Mungkin Bisa Menjadi Mungkin Jadi Terluas Cara Berpikir Kalian Cara Pandang Kalian Terhadap Satu Hal Jika Kalian Stuck Saja Maka Kalian Akan Tetap Berada Di Situasi Yang Sama Tetapi Kalau Kalian Melakukan Transformasi Perubahan Ya Suatu Pergerakan Mungkin Kalian Ingin Berkomunikasi Ingin Menghubungi Pasangan Kalian Tetapi Kalian Ragu Karena Karena Dia Pun Tidak Melakukan Itu Kenapa Kalian Jadi Kalian Ragu Untuk Menghubungi Dia Duluan Ya Saya Rasa Disini Daripada Kalian Hanya Diam Dalam Bungkam Dan Menyimpan Pertanyaan Pertanyaan Yang Membuat Kalian Gelisah Dan Tertekan Sendiri Saya Rasa Disini Cobalah Melakukan Sesuatu Yang Berlawanan Dari Kebiasaan Kalian Yang Membuat Kalian Sering Terstaknan Dengan Satu Hal Yang Belum Tentu Itu Benar Gitu Akan Terjadi Gitu Ya Jadi Ya bagaimana Caranya Supaya Seperti Kalian Terbawa Arus Ya Ini Contoh Terbawa Arus Di Laut Kita Kita Melawan Arus Ya Kekuatan Kita Mau Sikuat Apa Kita Melawan Ya Tetapi Ada Tekniknya Gitu Ya Ada Tekniknya Selama Kita Masih Bisa Bergerak Ada Tekniknya Gitu Pasti Ada Tekniknya Ya Bagaimana Bagaimana Seorang Selancar Itu Dia Terbarak Bawa Arus Begitu Deras Tapi Dia Masih Bisa Kembali Ke Darat Karena Dia Menguasai Arus Gitu Ya Dia Bisa Mengendalikan Melenturkan Tubuhnya Dia Tau Kapan Saatnya Dia Harus Menerobos Atau Terlepas Dari Arus Tari Itu Ya Melepas Diri Dari Sana Ya Hingga Dia Membawa Dirinya Pulang Ya Kedaratan Ya Tentunya Kekuatan Manusia Itu Ada Batasnya Ya Jadi Kenapa Ada The Hermit Terbalik Dan Kenapa Ada Kartu Dead Ya Mungkin Kalian Kurang Berdoa Kalian Berharap Tapi Kurang Berdoa Kalian Kurang Ya Saya Tidak Menjah Tapi Ya Sebaiknya Kalau kalian Benar-benar Ingin Harapan Dan Empian Kalian Ini Tercapai Ya Kita Boleh Berusaha Tetapi Tuhan Juga Yang Menentukan Makanya Cobalah Tingkatkan Ibadah Kalian Hanya Kepada Dialah Dan Hanya Dialah Yang Yang Bisa Membolak Balikan Situasi Atau Keadaan Manusia Ya Membolak Balikan Hati Manusia Membolak Balikan Keadaan Ya Jadi Kehusuan Kita Menghadap Kepadanya Dan Terus Meminta Dengan Penuh Keyakinan Bahwa Dia Adalah Yang Maha Mengatur Berhak Mengatur Segalanya Kita Dan Kita Jika Kita Menuntut Atau Meminta Sesuatu Kepadanya Kita Tahu Apa Kewajiban Kita Sebagai Manusia Lebih Intens Lagi Mendekatkan Diri Kepada Ilahi Ya Komunikasikan Semuanya Dengan Dia Yang Maha Besar Ya Koneksikan Ya Koneksikan Hati Jiwa Batin Kalbu Kamu Ya Dengan Ya Persimpulah Di kakinya Ya Dan Memohonlah Keluarkan Semua Unik-unik Kamu Keinginan Kamu Harapan Kamu Mimpian Kamu Maka Disitulah Ya Saya rasa Apapun Ya Apapun Yang Tidak Bisa Bagi Kita Tidak Pernah Putus Asa Untuk Berharap Kepadanya Dan Terus Mendekatkan Diri Kepadanya Dengan Penuh Harapan Dengan Keyakinan Maka Dia Akan Mengabulkan Permintaan Kita Saya melihat Disini Ada 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 Yang Kurang Disini Dari Kalian Kenapa Kalian Merasa Ragu Kenapa Kalian Tidak Yakin Dengan Apa Yang Kalian Inginkan Padahal Jika Kita Membawa Pikiran Kita Kepada Hal Negatif Maka Hal Negatif Yang Akan Mendatangi Kita Yang Akan Terjadi Kepada Kita Karena Kita Yang Suggestikan Diri Kita Seperti Itu Kalau Kita Membawa Diri Kita Kepada Hal Yang Positif Maka Kita Akan Tersuggesti Untuk Mendapatkan Hal Yang Positif Pula Ya Sampai Disini Mengerti Leo Jadi Dekatkan Dirimu Kepada Ilahi Itu Saran Saya Kalian Beranggama Lain Lebih Intens Lebih Dekat Lagi Kepada Tuhan Ya Berdoa Memohon Sesuai Dengan Agama Dan Keyakinan Kalian Masing-masing Ya Jangan Putus Disitu Jangan Putus Harapan Jangan Putus Asa Harapan Kita Manusia Punya Kekayaan Harapan Tapi Miskin Dengan Keyakinan Ya Miskin Dengan Keyakinan Karena Mereka Terkadang Lupa Kepada Yang Mereka Lupa Bahwa Ada Tuhan Yang Melihat Kita Membaca Kita Menilai Kita Ya Mendengar Semua Bisikan Hati Kita Jangan Jangan Lupa Itu Oke Sampai Disini Dulu Leo Jika Kamu Ingin Personal Reading Silahkan Saya Sesuaikan Jadi Itu Berbiaya Karena Kenapa Saya Sering Berbiaya Sebenarnya Kalian Sudah Paham Kalian Sering Mengikuti Personal Reading Kalian Sudah Paham Tapi Kenyatanya Banyak Yang Masih Bertanya Apakah Ini Gratis Hello Enggak Enggak Ada yang Gratis Oke Tapi Saya Menyesuaikan Sesuai Dengan Kondisi Pandemi Saat Ini Jadi Terserah Kalian Yang Penting Kalian Senang Saya Bisa Membantu Kalian Saya Bisa Memotivasi Kalian Itu Sudah Menjadi Satu Kebahagiaan Buat Saya Saya Mengerti Kondisi Anda Kita Saling Mengerti Tidak Mahal Amat Oke Di Sini Leo Sekian Dan Terima kasih Semoga Bermanfaat Semoga Inspirasi Semoga Suggesti Kalian Hal-hal Yang Lebih Positif Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima